Intro Sesuatu yang besar sedang terjadi Selamat malam pemirsa Selamat berjumpa kembali di acara yang dapat mengubah kehidupan anda Di acara yang luar biasa, dasyat, mantap, new life Pemirsa, apa kabar anda pada malam hari ini? Kami berharap tentu saja anda dalam kondisi yang luar biasa, dasyat, mantap Sebagaimana acara ini? Namun pemirsa, apabila saat ini anda sedang mengalami permasalahan di dalam kehidupan anda Mungkin itu masalah yang sifatnya sangat-sangat pribadi Atau barangkali masalah keluarga, ekonomi Atau barangkali mungkin masalah kesehatan Pemirsa, kami mau katakan kepada anda bahwa bukan secara kebetulan anda menyaksikan program ini Karena memang acara ini ada untuk anda Pemirsa, setiap minggunya kami akan hadir di layar kaca anda Dengan menghadirkan bintang tamu-bintang tamu Yang memiliki kisah hidup yang luar biasa Beberapa di antaranya memiliki kisah hidup yang dulunya diambang kehancuran Namun kini kehidupannya sudah dipulihkan dan memperoleh kehidupan yang baru Para bintang tamu kami tersebut pemirsa sangat rindu untuk membagikan kisah hidupnya Dengan anda dan saya dengan satu tujuan Agar kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna Pemirsa oleh karena itu, kami mau mengundang anda untuk mengangkat taufan anda sekarang juga Dan menceritakan kepada kami Apapun permasalahan yang saat ini sedang anda alami Anda bisa SMS kami di nomor 0819 081 74 x 1 Kami ulangi, bagi anda yang saat ini sedang mengalami permasalahan di dalam kehidupan anda Apapun permasalahan yang saat ini sedang anda alami Pemirsa jangan pernah putus asa dan jangan pernah menyerang Angkat telpon anda sekarang juga dan SMS kami di nomor 0819 081 74 x 1 Pemirsa tema yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah Puasa dari pengampunan Untuk tidak berlama-lama langsung saja kita sapa bintang tamu Dan naro sumber kita yang sudah hadir di studio pada malam hari ini Selamat malam Terima kasih untuk kebersediaannya Sudah bersedia hadir memenuhi undangan kita pada malam hari ini Ya, betul Pak Susilo, seperti biasa saya mau tanya Ada alasan apa nih kita mengangkat tema pada malam hari ini Kuasa dari pengampunan Kalau kita nanti akan mendengar kisah dari keluarga Pak Paulus Dan istri tentunya Kita akan melihat bagaimana kisah tentang Kuasa dari pengampunan itu benar-benar luar biasa Dan mampu memulihkan hidup seorang Dari seorang yang benar-benar salah Gitu ya Ini bukan mau menyodotkan Pak Paulus Tidak nanti kita akan dengar Kisah hidup, kisah nyatanya yang luar biasa Dari seorang yang benar-benar salah Dan bisa mengalami keluarganya dipulihkan secara total Dan bahkan sekarang menikmati kebahagiaan Betul ya Pak ya? Bu ya? Bu ya Nah itu salah satu bentuk nyata Kuasa dari pengampunan Banyak orang yang tidak mau mengampuni Rumah tangga mereka tidak terselamatkan Dan masa depan mereka juga mengalami kacau balau Tapi waktu seorang mau mengampuni Dengan ketulusan hati yang dalam Maka pemulihan itu akan terjadi Dan benar-benar bisa dinikmati Ya Ya baik Berarti mungkin sebelum kita kembali Kepada Pak Paulus dan Ibu Kembali kita ingatkan dulu kepada pemirsa yang ada di rumah Pemirsa acara ini kami kemas khusus untuk Anda Pemirsa Jadi bagi Anda yang saat ini Sedang merasa sepertinya Anda sedang berada Di ujung jalan Dari kehidupan Anda Anda merasa sudah begitu banyak perbuatan salah yang sudah Anda lakukan Dan setiap kali Anda melangkah Sepertinya semakin salah Dan semakin terpuruk kondisi Anda Pemirsa akan mengatakan kepada Anda Bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan program ini pemirsa Karena memang acara ini ada untuk Anda Oleh sebab itu pemirsa Apabila saat ini Anda sedang mengalami permasalahan di dalam kehidupan Anda Apapun itu pemirsa Baik Anda yang sedang merasakan bingung Apa yang harus Anda lakukan dengan hidup Anda Anda mungkin sedang merasakan bahwa Anda tidak tahu lagi Apa yang harus Anda pilih Karena sepertinya setiap pilihan yang pernah Anda buat Itu membuat justru Anda semakin jauh Jauh dan semakin terperosok jauh ke dalam Pemirsa Angkat telpon Anda sekarang juga Dan ceritakan kepada kami Apapun permasalahan Anda Anda bisa SMS kami di nomor 0819 08174 Kali 1 Kami ulangi Anda bisa angkat telpon Anda sekarang juga Dan SMS kami di nomor 0819 08174 Kali 1 Baik Tadi sudah disebutkan Sama Pak Susilo bahwa Pak Paulus pernah Bersalah gitu ya Pernah mengalami kondisi Dimana benar-benar merasa Terpuruk begitu ya Pak ya Betul sekali Pak Gita Boleh diceritakan enggak Pak Detailnya seperti apa sih Supaya kita yang ada di Kita dan pemirsa yang ada di rumah juga Boleh tahu Seperti apa kisah Pak Selamat malam pemirsa Terima kasih untuk malam hari ini Sungguh indah Sungguh luar biasa Kami boleh berbagi Tentang bagaimana Kami boleh mengalami Masa-masa sulit itu bersama Dengan istri saya Dan akhirnya hidup kami saat ini Benar-benar Hidup dalam suasana baru Kebahagiaan baru Dan pengharapan baru tentunya Ya dulu Saya jatuh dalam Sebuah dosa Dosa itu adalah Dosa perjinahan Yang akhirnya Mengakibatkan saya berselingkuh Dengan wanita lain Dan Di saat saya melakukan itu Seolah-olah Saya lupa bahwasannya Saya telah berkeluarga Saya telah memiliki Dua orang anak yang cantik-cantik Plus istri yang sangat cantik Dan sebagainya Lupa atau berlagak lupa Pak? Sepertinya antara lupa Dan Dilupa-lupain Sepertinya Tapi yang jelas Memang waktu itu Saya benar-benar Lepas kontrol Saya biasa sebutnya Lose in translation Saya bilang seperti itu Karena memang Hidup saya penuh dengan dosa Dan saya melakukan Dosa itu Hingga saya akhirnya Jatuh Dan dalam pekerjaan pun Saya pun mulai melakukan Kompromi lagi dengan dosa Dan akhirnya saya pun Jatuh lagi dalam pekerjaan Hingga mengakibatkan saya Masuk Kedalam penjara Dosa apa Pak? Kalau boleh diceritakan Yang dalam pekerjaan itu Pak Yang sampai akhirnya Membuat Bapak harus dipenjara Ya Saya adalah Seorang head division Pada sebuah perusahaan Dan saya jatuh dalam Dosa korupsi Ya Akhirnya membuat Bapak Harus dipenjara Selama berapa tahun waktu itu? Ya Saya bersyukur Poni saya termasuk Paling ringan diantara yang lain Karena saya diponis Hanya satu tahun saja Tidak lebih Hanya Hanya satu tahun Ibu pada saat Ibu tahu Bapak waktu itu di penjara Gimana tuh Bu? Perasaan Ibu? Pulangkan saja Kalau saya sih Kalau waktu itu ya Sangat sedih Bagaimana ya Kita gak menyangka Kalau tiba-tiba Suami kita pergi Siakan-akan kan Apa namanya Kita itu Suami kita siakan-akan Langsung meninggal gitu loh Karena dia gak pulang lagi Ke rumah gitu kan Tiba-tiba ya Bu? Jadi pada hari Bapak Masih berangkat kerja? Ya ya Masih saya berangkat kan Waktu itu pagi gitu Tapi di saat itu Ketika saya mengetahui gitu ya Kira-kira jam 10 Saya begitu sedih Marah gitu Kenapa kok bisa sampai terjadi gitu Sementara apa yang dia lakukan Saya tidak pernah menyangka gitu Jadi Jadi Ibu tidak pernah tahu Kalau selama ini Uang yang dipakai untuk menafkahi Ibu Adalah uang dari hasil Korupsi Korupsi Seperti itu Kalau aku bilang Kalau untuk menafkahi kami Murni Dia selalu berikan gajinya kepada saya Saya mengelolahnya Dengan apa yang dia berikan kepada saya Tapi yang dia lakukan itu Duit yang dia korupsikan itu Dipakainya di luar gitu Oh gitu Di rumah gak ada jajanan kali Ibu Jadi jajan dunia Dan itu plus bonus-bonus saya memang Pak Bonus-bonus ya Karena bonus saya Sebagai seorang kepala divisi Cukup menggiurkan Dan itu jarang sekali sampai ke rumah Karena yang saya berikan kepada istri saya Hanya gaji Gaji saja Ya gaji Dan tunjangan-tunjangan yang lain Kepada istri saya Seperti itu Bonus Buat jajan-jajan gitu ya Plus korupsinya Oh ya Kemudian pada saat Bapak Selingkuh Kondisinya waktu itu Ibu sudah tahu belum Pak Kalau Bapak waktu itu juga Mohon maaf nih ya Pak ya Sudah dipenjara karena korupsi Selingkuh lagi gitu Istri sudah tahu belum Oke Begini Mbak Gita Feeling saya Dari dalam hati jujur Hati saya sangat tidak nyaman Dengan kondisi itu Tapi saya sebenarnya bertanya Tahu gak sebenarnya istri saya Dengan hal ini Seperti itu Oh jadi Bapak sendiri masih ragu Ya masih ragu Dengan kondisi Bahwa istri saya tahu Dengan perselingkuhan saya Makanya saya masih terus mencoba Untuk keep and save Tentang hal itu Jadi saya Katanya istri punya perasaan peka Ibu punya perasaan gak Ada feeling-feeling gak Bu Ya saya sih Sudah punya feeling Dari kebiasaan dia Sudah mulai berubah gitu Sudah mulai berubah belok Cuman saya tidak mau menuduh gitu Tapi ya beberapa hal mungkin Sudah ada Apa mulai bukti-bukti gitu Tapi saya tidak mau Mengintimidasi saya Semuanya Saya serahkan kepada yang di atas gitu Saya gak mau Pi ini benar-benar ini kamu Gini-gini Saya gak mau Gak seperti itu gitu kan Terima kasih Karena saya Bukan tipe yang Bagaimana gitu Suami Mungkin itu suatu kesalahan ya Kesalahan kita itu harus tahu Suami saya dimana gitu kan Jadi saya emang udah tahu Tapi saya berpikir Kalau selingkuh suami saya itu Hanyalah sebatas Untuk ini bersenang-senang Bukan untuk maksud saya Lebih dalam gitu loh Saya hanya mungkin itu Hanya iseng-iseng gitu kan Karena dari Pacaran dulu kan begitu cinta Dia sampai Apa pun dikejar-kejarnya gitu Sampai ikut tinggal pun Dia dikejarnya Sampai lututnya Berdarah-darah semua Saya gak mikir Dia bisa sejauh itu gitu Hanya mungkin Aku pikir Hanya temannya minum Teman nonton gitu aja Selingkuhnya dengan satu orang Atau banyak orang Pak? Ya Selingkuh Kalau untuk yang fix selingkuhnya Tentu dengan satu orang Pak Oh simpanan berarti ya Gak cukup ya deposito ya? Yang fix dengan satu orang ya Pak Ya pastinya Dan pada saat itu Bapak masih kondisi Pada saat Bapak di penjara Bapak sedang dalam kondisi Yang Bapak sendiri ragu Ibu mengetahui atau tidak Mengenai perselingkuhan Bapak Begitu ya Karena pada dasarnya Memang seperti yang istri saya katakan tadi Perselingkuhan saya itu Hanya sebenarnya Batas awalnya itu Dimulai dari Just for fun aja memang Karena ya sama teman-teman Biasa ngumpul semuanya Ya ke club bareng Karaoke bareng Kita service client kita Karena kita punya banyak client Seperti itu ya Awal mulanya hanya just for fun aja memang Kalau dibawa ke hati Gak ada memang Awalnya? Ya awalnya Tapi memang akhirnya juga Gak ada sampai ke hati gitu Kenapa gak mau fun sama ibu aja pak Karena dengan istri Pada dasarnya always fun pak Oh gitu ya Ini mohon maaf Bapak dan ibu sudah baik-baik saja kan ya Hubungannya saat ini ya Soalnya duduknya agak berjauhan Jadi saya mendekat nih Agaknya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke saya mendekat Thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya kalau hubungan kami Sangat Sangat baik sekali Kondisi sekarang Ya very well lah Karena memang semenjak Semenjak kami dipulihkan Dalam pernikahan rumah tangga kami Hubungan kami Semakin lebih mesra Ya tapi ntar dulu pak Sebelum meloncat ke sana nih Sebelum meloncat ke Semakin mesra Boleh tau gak Gimana sih prosesnya Sampai ibu akhirnya Bener-bener bisa mengetahui Perselingkuhan bapak Ibu boleh cerita Silahkan Ya begini ya Dari Tadi kan udah kita jelaskan Dia masuk penjara Saya merasa Sedih banget Semualah Sampai saya di titik nadir Gitu kan Dan disitu Dia bilang Memang nih Saya pernah itu Apa namanya Dengan wanita lain Tapi Saya gak berpikir sejauh itu kan Tapi Ya itulah Di saat dia udah 6 bulan di penjara Gitu kan Saya bekerja untuk anak saya Terus Suatu malam Diteleponnya Saya waktu kerja Ma'am Bapak sedang di penjara Jadi dia Mengelanggar Apa Apa itu penjaga sipir Waktu itu kan Jadi mam Ada yang mau Bicarakan Katanya apa Apa Ada yang mau Aku akui Loh apalagi Semuanya kan Sudah Semuanya itu Sudah saya lewatkan Saya sudah mengampuni Papi Gitu kan Enggak mam Kalau ini Mami belum Tahu Katanya Apa sih Gue bilang gitu Saya penasaran Dia pun sangat berat Untuk mengatakannya Apa sih Gue bilang Ampuni aku Apa Semuanya sudah saya Lakukan Sudah saya ampuni Gue bilang gitu Tapi dengan wanita lain Sudah Gue bilang Iya Tapi mami belum tahu Katanya Apa itu Aku telah melakukannya Dengan wanita lain Hah Setiga itu papi Gue bilang gitu kan Mahmampuni aku Katanya gitu Langsung bilang Udahlah Kerjakanlah keselamatanmu Aku dengan anak aku Udah Kamu disitu Entah dengan siapapun kamu Itu terserah Gue bilang gitu kan Kita langsung ketawa waktu itu Ya Terusnya Bukan gitu mam Kita harus mengampuni Katanya Lah Karena papi yang salah Aku bilang Kamu enak aja Ngomong kayak gitu Gue bilang gitu kan Mahmampuni aku mam Katanya gitu Kalau Saya enggak Mengutarakannya Mengakuinya sama mami Saya merasa ini Terus diintimidasi oleh dosa Katanya gitu kan Lah Itu kan risikomu Itu konsekuensimu Gue bilang Ya udah sekarang Kalau kamu melakukannya itu Dulu Berarti konsekuensinya Kamu diintimidasi oleh iblis itu Gue bilang gitu kan Mam tolong lah Katanya gitu Yaudah Kematikan handphone-nya kan Gak ada piring kembangan Gimana Gimana Untungnya pak Jauh-jauh gitu kan Kalau mungkin Pas dekat-dekatan Yaudah Terima kasih